Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyafanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbin alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Al-Qa'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 152 Kalau pada hikmah sebelumnya yaitu hikmah nomor 151 Imam Ibn Al-Qa'illah menjelaskan Segala sesuatu terlihat karena Allah bersifat Allah Al-Ba'al-Batin Tetapi segala sesuatu tidak menjadi terlihat karena Allah bersifat Allah Al-Qa'illah Nah pada hikmah nomor 152 ini Imam Ibn Al-Qa'illah itu menjelaskan Abaha laka antang zuroma fil muqaw Wanati Wa ma azinalaka antakifama azawatil muqaw Wanati Uling zuru ma azafis samawati Fatahalaka baban abhami Walam yakul un zuru samawati Al-Qa'ala yadulla ala wujudil ajrami Abaha laka antang zuroma fil muqaw Wanati Jadi Allah itu membolehkan Kamu melihat makhluk Wa ma al-dinalaka antakifama al-dawatil muqaw Wanati Tetapi kamu jangan sampai Berhenti Di dalam makhluk tersebut Dengan kata lain begini Ketika kita melihat langit misalnya Boleh kita melihat langit Tetapi kita jangan berhenti Bahwa melihat langit Sebatas langit Wah langit begitu indah Begitu menakjub Dan jangan sampai di situ Lanjutkan lagi Oh yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ada Dalilnya apa? Lihatlah apa yang ada di langit Jadi lihatlah apa yang ada di dunia Dengan kata lain beginilah Allah itu memerintahkan Kita melihat apa yang ada di langit Bukan melihat kepada langitnya Bukan melihat kepada buminya Tetapi apa yang ada di balik bumi Yaitu kekuasaan Allah kudrat irodat Begitupun ketika melihat langit Jangan melihat langitnya Tapi melihat apa yang ada di balik langit itu Yaitu apa? Kudrat irodat Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika Orang-orang awam terpaksa Harus melihat langit Adalah langit Jangan berhenti di sana Lanjutkan bahwa yang menciptakan langit Yang menakjuban itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ketika orang-orang awam melihat Bumi misalnya Wah bumi indah Tanah mahal Dan lain-lain Dan lain-lain Jangan berhenti di situ Tapi lanjutkan bahwa semuanya Adalah ciptaan Allah Nah lalu hakikatnya Dijelaskan pada hikmah berikutnya Segala sesuatu itu ada Karena ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi segala sesuatu itu menjadi tidak ada Karena apa? Karena ditiadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kata lain Kita itu dibimbing oleh Imam Ibn Atwila Untuk melihat segala sesuatu itu Diciptakan oleh Allah Ditetapkan oleh Allah Dan pada akhirnya Itu kemudian ditiadakan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kalau pakai bahasa-bahasa yang seharian seperti itu kan kurang menarik Kalau lagi pembahasan ilmu Nanti mudah-mudahan kita bisa membahasnya lagi Setelah kita sama-sama musul Kalau belum musul Susah ninerangkan yang kayak gini Kalau kita terangkan pakai bahasa-bahasa syariat misalnya Ya ngapain? Baca kitab haikam Kalau kita menanyakan Siapa yang menciptakan nangit? Allah benar Siapa yang menciptakan bumi? Allah benar Cuman bahasanya bahasa biasa gitu kan Tidak pakai bahasa-bahasa ilmu-ilmu hakikat Siapa yang ada dibalik semua penciptaan makhluk ini? Allah benar Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna innak anta samiun alim Watub alayna innak anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagiruka wa adubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh